Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Berjumpa kembali dalam saran pagi, Jumat 24 Februari 2023 bersama saya, Dwi Handari Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Selamat pagi Bapak, mengucap syukur untuk kasih dan kemurahanmu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami Penyertaan perlindungan Bapak di dalam istirahat kami semalam Kami boleh merasakan itu Dan Tuhan pagi ini, engkau juga membangunkan kami kembali dengan tubuh yang lebih segar kembali Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Mari, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Terangi dengan rohmu yang kudus Di dalam putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bacaan yang mendasari renungan pagi hari ini diambil dari Masmur 103 ayat 13 Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Judul renungan Bapakku yang baik Bapak ibu yang dikasih Tuhan Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu Seorang anak kecil dengan bangganya menceritakan kepada saya Mis, ayahku hebat lho Kemarin mancing dapat ikan besar Dia memuji kepandian, kesabaran, ketekunan ayahnya Anak ini mengagumi sosok ayahnya Di lain waktu, anak ini kembali bercerita Kemarin aku dimarahi ayahku lho Saya balik tanya Kenapa sampai ayahmu marah? Kemarin kamu bercerita ayahmu baik Ia menjawab Aku kemarin bermaksud membantu pekerjaan ayah Memberi makan burung, membersihkan sangkarnya Aku ikut Aku ingin membantu Tapi burung itu takut Kemudian aku buka sangkarnya Aku berusaha menenangkan Tapi burung itu terbang Lepas Aku takut Aku menangis Ayahku Menghibur Dan menasihatiku Sudah Jangan menangis lagi Kamu siap-siap berangkat sekolah Besok Kalau kamu ingin membantu ayah Lebih berhati-hati ya Agar burung itu tidak lepas Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Kalau Bapak kita yang ada di dunia ini Berbuat baik Mau memaalkan Terlebih Bapak kita yang ada di surga Kasihnya sungguh tak terukur Dan luar biasa Sebagai Bapak yang baik hati Dia tidak pernah bosan Mendengar permohonan doa-doa kita Dan tidak pernah terlambat pertolongannya Kasih setianya hadir Dalam semua kondisi kehidupan Kita Sampai hari ini Kondisi kita Terhubung dengan Kasih setia Tuhan Sebagai Bapak yang baik hati Selalu menegur setiap anak-anaknya yang salah Agar tidak terjerumus Di jalan yang tidak benar Sebagai Bapak yang baik hati Dia telah membuktikan Kasih dan anugerahnya Bagi dunia ini Melalui pengorbanan putranya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Sebagai Bapak yang baik hati Dia tidak pernah ingkar akan janjinya Janjinya ya dan amin Hanya saja kita sebagai anak-anaknya Kerap berpaling dan mengandalkan kemampuan diri Sebagai Bapak yang baik hati Memiliki waktu dan kasih yang tak terbatas Bagi setiap anak-anaknya Ia menerima kita Apa adanya Dia tidak mengingat-ingat akan kesalahan kita Masih banyak kebaikan-kebaikan Bapak Atas hidup kita masing-masing Sudahkah kita menceritakan kebaikan-kebaikan Bapak Atas hidup kita pada orang lain? Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Dan sungguh teramat baik Kami berterima kasih Atas kebaikan-kebaikan yang engkau nyatakan Di sepanjang hidup kami Mampukan kami untuk bisa Bersaksi Bercerita Tentang kebaikan-kebaikan Bapak Dan juga karya keselamatan Kepada orang-orang di sekitar kami Sehingga orang lain Bisa melihat Merasakan Kasihmu Di dalam putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat menceritakan kebaikan-kebaikan Allah Bapak Di dalam aktivitas kita hari ini Tuhan beserta kita semua Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan